Intro Meski diwarnai teror bom, pelaksanaan sholat dan perayaan idul fitri di kota Ambon, Maluku berlangsung aman dan tertib. Intro Tersangka swap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin akhirnya diizinkan sholat idul fitri di luar tahanan. Nazaruddin meminta semua pihak baik hari ini saling memaafkan. Intro Di hari pertama idul fitri, kemacetan panjang arus mudik masih terjadi di pintu tol pastor Cikampek pada Larang dan Cilenyi. Intro Halo pemirsa, tiga laporan tadi beserta sejumlah berita penting lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam Seputar Indonesia Malam, Rabu 31 Agustus 2011. Saya Pika Wiria Harja, inilah Seputar Indonesia Malam selengkapnya. Intro 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 Intro